9 Makanan Khas Indonesia Paling Enak Dan Memanjakan Lidah Selain kekayaan alamnya, Indonesia juga terkenal akan kulinernya. Bahkan bisa di bilang Indonesia adalah surganya kuliner karena berbagai jenis makanan tersedia di sini. Dan kerennya, di setiap daerah memiliki makanan unik yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Jika Anda seorang traveler, pasti tak afdal jika berkunjung ke suatu daerah di Indonesia tapi tidak menikmati kulinernya. Mie Ajay Dari namanya Anda pasti langsung tahu kalau mie ini berasal dari Ajay. Merupakan salah satu makanan khas Indonesia yang bahan utamanya dari mie kuning tebal yang dipadukan dengan irisan daging sapi atau kambing terkadang menggunakan makanan laut seperti cumi dan udang. Bika Ambon Makanan khas Indonesia ini terbuat dari bahan telur, gula dan santan beraroma pandan wangi. Bika Ambon berasal dari Medan Sumatera Utara dan menjadi makanan favorit warga sekitar maupun pelanjong. Gula Ikan Patin Jambi Masyarakat Jambi memiliki masakan yang menjadi salah satu makanan khas Indonesia yaitu gula ikan patin jambi. Makanan ini dimasak menggunakan tempoyak, yaitu daging buah durian yang sudah difermentasi. Pendabengkulu Bagi para pelanjong, pendabengkulu bisa menjadi oleh-oleh jika sedang berkunjung ke kota Bengkulu. Makanan ini bisa Anda bawa pulang untuk dinikmati bersama keluarga. Makanan khas Indonesia ini terbuat dari berbagai bumbu seperti kencur, lewang putih, dan cabai giling yang dicampur dengan parutan kelapa muda. Gulai Belacan Riau Jika Anda berkunjung ke Riau, jangan pulang sebelum mencicipi makanan khas ini. Belacan adalah masakan dari bahan dasar kuah dicampur terasi. Dan ada juga gula belacan dari bahan lain seperti daging maupun udang dan ikan. Empek-empek Palembang Siapa yang tak kenal dengan makanan khas Indonesia ini? Hampir di setiap daerah selalu ada yang menjuangnya. Makanan ini aslinya berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Empek-empek atau pempek terlebih dari adonan ikan dan sagu. Makanan ini sangat nikmat jika disantap dalam suasana yang dingin seperti saat hujan. Mie Bangka Memang banyak sekali masakan yang berbahan dasar mie, karena mie mudah sekali diolah dan membuatnya juga tidak terlalu ribet. Setelah tadi ada mie acah, kini ada lagi mie bangka yang berasal dari bangka. Mie bangka menggunakan jenis mie basah kuning yang diseram dengan kuah yang sudah diberi campuran rempah dan bumbu. Campuran ini antara lain ikan, udang, cumi, dan kepiting. Dalam penyajiannya, makanan khas asli Indonesia ini bisa ditambah dengan toge dan kerugung. Untuk menikmatinya, disarankan dalam masih keadaan panas. Nasi Goreng Untuk makanan ini kita sangat mudah menemukannya, karena hampir di setiap jalan pasti ada yang menjuangnya. Sebenarnya tidak hanya di Indonesia saja, nasi goreng itu ada. Di negara lain juga terdapat nasi goreng. Namun, nasi goreng yang ada di Indonesia memiliki ciri khas akan cipta rasanya. Jenisnya pun ada banyak. Seperti nasi goreng jawa, nasi goreng kambing, nasi goreng petai, dan lain-lain. Perlu diketahui, resep nasi goreng awalnya ditemukan oleh masyarakat Tionghoa dan sudah ada sejak 4000 sebelum masa ini. Awal idenya adalah dari kebiasaan orang-orang Cina yang tidak menyukai makanan dingin. Oleh karenanya, mereka mencoba memasak kembali nasi yang sudah dingin dengan dicapuri berbagai bumbu masak. Gerak Telur Jakarta Makanan ini biasanya dijumpai saat ada acara-acara festival dan kesenian di Jakarta. Seperti acara kirap kebangsaan, pekan raya Jakarta, dan lain-lain. Zaman sekarang, penjual kerak telur sudah jarang ditemui. Mungkin karena sedikit yang minat pemuda, khususnya pemuda Jakarta, yang mau melestarikan makanan khas ini. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.